Halo guys, sebelum lanjut aku mau bagiin 5 boyah pas buat 5 orang kalau video ini tembus 5000 like syaratnya kalian tinggal like dan share video ini dan komen di bawah semoga beruntung Halo guys, welcome back to subscribe pro like disini dan jadi pada video kali ini on share ke kalian yaitu 5 dreammark terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya nah, tapi sebelum kita lanjut ke video pastikan kalian bisa tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga kalian kan tombol subscribe dan jangan lupa juga kalian kan tombol subscribe dan jangan lupa juga kalian bisa langsung menonton guys ya dan jangan lupa juga untuk kalian buat share video ini sebanyak-banyaknya karena kalau tembus 5000 like kalian akan share ke kalian yaitu, eh bukan share ya giveaway ke kalian yaitu 5 boyah pas guys ya oh yes, kita langsung aja lanjut ke videonya ya let's go oh yes ya, kita mulai nombor pertama disini yaitu adalah ada di pojok ini ya map medok guys nah, jadi disini langsung aja kan buat pasang ini mini launchpad di samping terowongan ini guys ya oke, jadi kita langsung aja buat pasang disini nah, kita pasiin biru-birunya guys oke, nah yaudah kita klik gunakan terus klik batalkan sama minimase secara bersamaan terus masuk lagi dan kalian bisa lihat kita bisa auto masuk ke dalam terowongan rahasia oh my god ini saat mantep banget guys kalian bisa auto masuk ke dalam terowongan ini ya anjay, gila sih saat GG Gaming coy kalian bisa auto masuk ke dalam sini guys dan nih, kalian bisa lihat nih ada apa guys disini guys ya warna hitam coy apakah ini lubang hitam guys waduh wah, tapi ini saat mantep ya kita bisa masuk ke dalam terowongan ini guys tapi misalnya kita gak bisa ke dalam terowongannya ya karena itu udah dibatasin gitu guys nah, ini kita bisa buat bersembunyi disini gitu nah, anjay ini tempatnya saat mantep banget guys buat status kuat pun auto mantep ya musuh gak bakal tau guys kalau kalian ada di dalam sini apalagi juga disini tempatnya sangat dipojok banget gitu ya dan ini kalau kalian bisa lihat nih ya ah, kita bisa keluar dari sini nih kayaknya kita coba masuk aja tuh disini tuh kayak ada kayak gini guys nah, jadi kita bisa masuk ke sini ya dan, oh kalau misalnya kita bisa keluar dari situ ya jadi disini tapi kalian gak bisa masuk ke dalam sini guys ya jadi kalian bisa keluarnya tapi gak bisa masuknya guys disini ada tembok invisible ya jadi untuk masuknya disini kalian harus menggunakan mini launchpad nah, kalian gunakan terus klik batalkan sama minimax terus masuk lagi dan kalian bisa auto masuk ke dalam sini dengan sangat mudah gitu ya jadi disini masuknya harus lewat samping menggunakan mini launchpad ya guys ya karena kalau kalian lewat yang disebelah sini itu ada tembok invisible-nya guys kalian gak bisa masuk dari sini guys jadi ini mantep banget buat nge-prank musuh ya kita juga bisa nembak keluar ya tapi musuhnya gak bisa nembak ke dalam gitu guys wah, jadi tempatnya sangat cocok buat nge-prank musuh ya kalian bisa emot-emot di dalam sini nah, musuhnya gak bakal bisa nembak guys karena disini ada tembok invisible-nya jadi sangat mantap oh iya, kita lanjutkan yang selanjutnya disini yaitu adalah alty clock tower ya guys ya nah, jadi disini langsung aja kalian memerlukan satu motor terus kalian parkirkan di samping bis ini nah, kalau kalian keluar kalian bisa auto masuk ke dalam sini guys kita coba masuk sini ya oh, gak bisa guys malahan keluar sendiri ya kita coba masuk lagi waduh, tapi disini kita cuma di samping doang gitu ya jadi ini belum sempurna ya kita coba pindahkan lagi motornya kayak gini nah, ini empas nih ya kita coba masuk sini apakah bisa guys nih ah, waduh keluar lagi guys nah, ini baru guys kalian bisa lihat kita bisa masuk ke dalam sini ah, ini dia yang gue cari berai kalian bisa langsung auto bersembunyi di balik mobil bis ini ya guys ya mobil van atau mobil apa ini guys kalian nyebutnya guys mobil keluarga gitu ya mobil bis lah ya nah, jadi disini kalian bisa auto buat mengeprank musuh juga bisa ya guys ya kita coba tembak-tembak nih ya apakah ada musuh yang akan datang guys waduh, di atas juga ada musuh tuh di maps kelihatan ya kalau di atas kluktor ini ada musuh guys kita coba lihat guys ya melihat kemunculan musuh-musuh ini apakah dia menyadari ya guys ya kalau kalian tuh ada di dalam bis ini kita coba lihat guys ah, itu dia ya ada orangnya tuh lagi nembak-nembak guys di atas guys oke, kita tunggal coba suruh dia turun ya kita coba pancing-pancing dia nih apakah dia mau turun ke bawah guys ya kita coba lihat ah, itu dia ah, ini dia oh my god dia auto gak tau ya kalau kalian tuh ada di dalam mobil bis ini tuh, turun bisa lihat nah, dia melalui looting guys tuh, dia gak tau oh my god jadi saat mantep banget dia bugnya kalian bisa auto ngeprank musuh ya apalagi juga eh, dia muncul lagi nah, nah, nah bingung dia guys nah, bingung dia guys kayak coba pancing-pancing lagi ya tuh kan dia auto bingung sendiri guys jadi sangat mantep banget ya guys ya, kalian lanjut cobain coy oke, kita lanjut yang selanjutnya disini yaitu adalah cara untuk kalian bisa berjalan mundur di Free Fire nah, jadi sini langsung aja kalian buat masuk ke Crave Line dan kalian bikin map aja langsung bikin map baru nah, ini bebas ya kita pilihnya point grab aja guys ya, modenya nah, ya sudah disini kalian langsung aja buat ke titik 3 yang ada di kanan ini terus kalian klik ke bawah terus klik script pemain guys ya, yang ini nah, kita pilih script pemain terus kalian masuk aja disini ke scriptnya nah, guys sudah muncul kayak gini kalian klik aja yang entitas dibuat nih kita geser ya ketika entitas dibuat terus kita klik yang set dapetkan property kita geser terus kita gabungin ini terus kita langsung aja klik dapetkan property ini ya kita geser dan kita klik entitas saat ini kalian masukkan ke bagian entity yang dapetkan property ini nah, ya sudah kita tinggal cari yang namanya kamera ya bentar nah, entitas kamera guys kita klik aja ini entitas kamera langsung aja nah, ya sudah kita tinggal pindah ini kesini ya, kita gabungin semuanya nah oke, yaudah kayak gini kalian masuk ke ijo-ijo lagi ya guys ya ini kan ada yang kosong ya yang bagian terakhir disini nilai guys kalian masuk ke ijo ini terus kalian cari eee cari mana guys bentar guys lupa aku guys mana sih nah, harusnya yang ijo sih ya, bentar dulu kita cari dulu guys ya, agak lupa disini eee mana ya bentar guys bentar bentar lupa aku guys disini gak ada ya disini apakah ada guys nah, ini dia ya kalian yang pilih yang tipe dan sebagai bilangan bulat ini guys nah, lalu kita ubah aja yang bilangan bulat ini ke yang eee tipe kamera ya guys ya oke nah, ini dia ya entitas kamera guys kalian pilih entitas kamera disini terus kita ke yang pink ini terus kalian pilih eee nol ya yang ini zero atau nol nah, kita pindah disini terus kita masukin ini angka 7 guys ya nah, jika sudah kita tinggal pindah ini ke tipe terus kalian pindah tipenya ke bagian nilai ah, oke udah jadi ini dia scriptnya guys ya kalian bisa screenshot keseluruhan script dari jalan mundur dan di harap mundur ini guys yaudah kelihatan dengan save dan kita coba main di mode test dulu ya kita coba lihat guys ya jadi gitu doang guys ya caranya scriptnya sangat gampang guys nah, ini udah berhasil nih ya kalian bisa lihat kameranya ikutan gerak-gerak gitu nah, kalau kita geser tuh, tuh, tuh kamu bisa lihat gerak kanan-kiri bisa guys ya oh my god sangat-sangat banget guys ya kalian bisa auto mirip kayak PUBG guys tuh, jalan mundur juga bisa oh my god free fire jalan mundur kapan lagi guys ya tutorialnya cuma ada di channel Rizka Pro doang guys kalian bisa jalan mundur ya dan disini kalau pakai senjata ya kalau jalan samping kanan-kiri jadi kayak gini guys guys, wah ini sih kayak bukan free fire guys ya tuh tiarap samping kanan-kiri pun bisa guys oh my god jadi sangat mantep banget ya tuh tiarap mundur pun bisa guys wah gila sisat perfect banget guys jadi kalian bisa tiarap mundur tiarap kanan-kiri itu bisa ya karena sebelumnya tuh gak bisa kalian tiarap mundur dan gak bisa juga kalian tiarap kanan-kiri kayak gini nih ini gak bisa nih guys cuma pakai script ini kalian bisa auto jongkok kanan-kiri pun bisa ya sebelumnya tuh gak bisa guys sekarang udah bisa kan jongkok kanan-kiri gitu dan gerak jalan kanan-kiri gini juga bisa guys sambil menembakin musuh langsung headshot gak sih kalau kalian bisa gerak jalan kanan-kiri ini langsung auto headshot guys ya nah tapi itu lah ya sayangnya scriptnya cuma bisa digunakan di craveline doang guys karena ini adalah script craveline ya gak bisa kalian gunakan di map class kuat atau bermuda gitu ya kecuali class kuat craveline tuh bisa ya tapi kalau di bermuda atau battle royal craveline tuh gak bisa guys ya gak ada malah ya belum ada battle royal craveline coy jadi cuman bisa di craveline doang ya tapi gak apa-apa ini set mantep guys kalian bisa tunjukkan ke player pubg ya sekarang free fire udah bisa jalan mundur ya yang dulunya diejek-ejek gak bisa jalan mundur sekarang bisa jalan mundur ya kalian bisa langsung main ini dengan temen kalian ya jadi tinggal di share aja kodemapnya ya kalian bisa bikin sendiri lah ya aku males nge-share-nge-share kodemap lagi guys kalian bikin sendiri aja guys ya oke saya kena lanjutnya nomor 4 disini yaitu adalah tempat persembunyian yang bagus di plantation ini ya nah disini tuh di pinggiran plantation ini kalian bisa ini ya bisa jongkok gini guys tapi ini gak bisa tiarap ya guys ya ini akan bagus banget ya kalau kalian bisa tiarap di pinggiran sini nah kalian tuh bisa di dalam air gitu guys tiarapnya gitu tapi ini gak bisa guys ya nah disini aku punya solusinya biar kalian bisa tiarap di dalam air gini guys jadi disini caranya kalian langsung aja buat pakai mobil ya nah jadi disini mobilnya bebas mobil apapun ya yang penting jangan mobil anfibi ya yang mobil yang di darat aja guys misalnya mobil ini juga bisa guys kita langsung aja bawa mobil ini ke laut eh ke air ini ya ke danau ini terus kalian klik keluar guys ya nah jika sudah nih udah berhasil ya bugnya kalian langsung aja buat ke pinggiran sini terus coba klik tiarap guys kita coba klik tiarap nih ya boom GG gaming gak guys kalian bisa langsung auto bisa tiarap di dalam air ya dengan saat mudah banget coy jadi kalian bisa auto masuk sini ya masuk dalam air dengan sangat mudah guys oh my god jadi GG gaming ya kalian bisa auto berada di dalam air guys nah ini ini sangat mantap lah ya buat bersembunyi guys nah ya udah di dalam air sih guys apalagi disini kan bisa menggunakan baju-baju yang gelap gitu atau baju yang warna biru biar samaan kayak airnya gitu dan kita bisa lihat juga di bawah sini ya wow ternyata penampakannya kayak gini guys ya di bawah plantetin ini tidak ada apa-apa ya tidak ada ikan guys waduh kapan ya free fire ada ikan gitu biar makin realistis aja gitu ya kan tapi gak ada ikan guys disini cuma ada air doang ini ya ini airnya siapa ini gak tau ya ini bendungan ya guys ya nah kita coba kalau di atasnya tuh ada mobil amphibie gitu guys ya kita coba lihat nih mumpung disini ada mobil amphibie nih kita coba lihat nih ya apakah bisa kita bersembunyi di balik mobil amphibie guys kita coba lihat guys ya jadi kita langsung aja buat bawa mobil amphibie ini ke bagian pinggiran aja lah ya biar bisa tiarap gitu nah oke di bagian sini guys kita langsung aja coba klik keluar kita coba tiarap di bawahnya guys waduh ternyata gak bisa ya nah tetep gak bisa guys tapi udah mantep sih ya kalian bisa bersembunyi di dalam air anjay oke kita lanjut selanjutnya disini masih lanjutan yang tadi ya guys ya mumpung kita punya mobil amphibie kita coba lihat ya guys ya seberapa realistisnya free fire nih ya nah jadi kalian coba parkirkan mobil amphibie di laut ya atau di air disini nah jika udah kayak gini guys kalian coba lihat nih nah tuh kalau kalian mengaim kesini itu aimnya merah ya guys ya tuh gak putih guys merah guys jadi disini tandanya mobilnya tuh bisa terkena damage gitu guys ya tuh tukang bisa lihat tuh aimnya merah ya guys ya yang tengah-tengah itu red dotnya tuh merah cuy oh my god jadi disini kalian bisa auto memerahkan ini ya memerahkan eh memerahkan aim padahal gak ada apa-apa disini guys kalau kita klik nah mobilnya akan meledak ya guys ya padahal kita gak nembak mobilnya gitu padahal kita nembak langit tadi guys ya wow jadi sangat realistis banget nih free fire waduh sampai gosong nih mobil ya guys ya oke guys ya mungkin segini aja untuk video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video ini sebagainya banyak-banyaknya guys oke guys sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye